Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 5A dengan kodename Riva dan handphone ini adalah versi distributor atau bukan versi garansi resmi Indonesia untuk kasusnya adalah terkunci akun Mi nya seperti ini yang kita tahu biasanya untuk Redmi 5A dengan garansi distributor sudah kita lakukan unlock akun Mi menggunakan file clean tetap saja nanti akan terkunci kembali ketika handphone ini terhubung ke jaringan internet sekarang kita akan berikan solusi yang sangat murah tanpa menggunakan dongle, cukup menggunakan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita siapkan pinset kemudian kita akan matikan dulu handphonenya untuk mematikan handphone ini, lepaskan saja soket baterainya dan kita pasang lagi kita akan melakukan test point tanpa menggunakan kabel data untuk masuk ke ideal mode 9008 jadi untuk melakukan test point pastikan handphone sudah posisi mati baterai terhubung ke mesin handphone ini kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone sudah otomatis masuk ke ideal mode tinggal kita hubungkan handphone ini ke komputer namun sebelumnya kita siapkan dulu toolnya dan kita bergabung dengan tampilan windows kita disini sudah aku siapkan ada QC tool atau Qualcomm tool dari GSM Sulteng langsung saja kita jalankan tool ini dengan cara kita double klik file actionnya kemudian kita tunggu sampai tampilan loginnya muncul jadi untuk menggunakan tool ini kita harus aktifasi terlebih dahulu dan harga aktifasinya cukup murah hanya Rp50.000 saja untuk masa aktif 1 bulan teman-teman bisa aktifasi dengan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi langsung WhatsApp developernya setelah kita membayar aktifasi sebesar Rp50.000 untuk masa aktif 1 bulan maka kita akan diberikan username dan password tinggal kita isikan saja username pada kolom user ID dan passwordnya pada kolom password kemudian kita klik menu login kita tunggu sampai toolnya berjalan ini dia tampilan dari QC tool GSM Sulteng sebelum menggunakan tool ini pastikan teman-teman sudah menginstall dulu driver klik saja menu drivernya nanti kita akan diarahkan ke halaman download drivernya ketika driver sudah terdownload silakan teman-teman install saja drivernya agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan setelah driver berhasil kita install kita juga membutuhkan device manager untuk membuka device manager langsung bisa kita klik menu manager saja kita letakkan di pojok kanan atas layar kita jadi device manager ini untuk memantau apabila nanti handphone sudah terbaca sebagai IDL Mode 9008 selanjutnya kita bisa pilih menu Mi Module kemudian kita cari serinya yaitu Redmi 5A kebetulan di sini juga ada dua seri Redmi 5A jadi kita pilih yang atas saja Redmi 5A Riva dan di sebelah kanan ini untuk opsi unlock akun Mi nya ada tiga menu disable Mi Cloud kemudian reset cloud thumb dan reset cloud distri kebetulan untuk Redmi 5A yang aku pegang ini adalah versi distributor atau versi Cina untuk unlock akun Mi nya nanti kita akan gunakan menu yang ketiga yaitu reset cloud distri dan sekarang saatnya kita melakukan test point menggunakan pinset sebelum melakukan test point pastikan dulu handphone ini sudah betul-betul mati atau bisa kita yakinkan lagi dengan cara lepas sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi dan siapkan pinset sekarang hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone sudah masuk ke ideal mode 9008 kita cek aja langsung kita hubungkan handphone ke komputer kemudian kita perhatikan pada device manager apakah sudah muncul podcom dan LPT jika belum terbaca berarti tidak muncul podcom dan LPT nya handphone ini gagal masuk ke ideal mode kita akan ulangi lagi mulai dari melepas soket baterainya dan kita pasang lagi soket baterainya hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sekarang kita hubungkan ulang handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager sudah muncul podcom dan LPT di bawahnya terbaca sebagai qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian kebetulan disini terbaca sebagai kom 5 padahal untuk angka di belakang kom bisa berapapun yang muncul tidak harus 5 bisa 6 7 8 dan seterusnya kemudian kalau sudah berhasil terbaca sebagai ideal mode qualcomm hsusb keydeloader 9008 kita langsung pilih aja menu reset cloud distri pada QC tool nya sekali klik aja langsung terbaca ya device nya Redmi 5 Arifa kemudian tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya selesai jika kita perhatikan di bagian bawah QC tool nya ada indikator bar atau proses bar yang berjalan kita tunggu sampai dengan proses flashing nya selesai kebetulan untuk server nya ini lumayan cepat saat ini jadi tidak terlalu lama untuk proses reset cloud distri karena memang untuk proses reset cloud distri atau unlock akun Mi pada Redmi 5A ini membutuhkan download file dari server QC tool nya jadi tool ini tidak bekerja secara offline tetapi online PC yang kita gunakan harus terhubung ke jaringan internet dan jaringannya juga harus stabil agar proses kerja yang kita lakukan juga cepat kita tunggu sebentar ini ada proses loading yang kedua kemudian kita tunggu lagi proses loading yang terakhir ini tampaknya sangat cepat kita tunggu sebentar ada keterangan rebooting ok kemudian all process is done handphone ini sudah selesai di unlock akun Mi nya dan handphone akan restart otomatis masuk ke charging mode bukan otomatis menyala ya tetapi keluar dari IDL mode masuk ke charging mode untuk menyalakan handphone ini kita harus menekan tombol powernya oke langsung aja kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol powernya tahan dan tekan sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah proses loading nya selesai untuk tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu apakah akun Google nya ikut terbypass atau tidak kita belum tahu kita coba set up dulu aja handphone ini jika ternyata handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu dan meminta verifikasi akun Google berarti untuk FRP akun Google nya belum terbypass teman-teman bisa mengulangi lagi masuk ke IDL mode 9008 kemudian hubungan lagi handphone ini ke komputer dan silahkan pilih menu reset FRP untuk membaipas akun Google nya pada handphone yang aku pegang ini akun Mi nya memang sudah clean tidak muncul lagi tampilan terkunci akun Mi nya namun untuk akun Google nya bagaimana kita tunggu setelah ini dan ternyata handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu tidak terkunci akun Google berarti akun Google nya juga clean bagi teman-teman yang masih meminta verifikasi akun Google silahkan gunakan QC Tool GSM Sultan lagi untuk melakukan reset FRP akun Google nya metodenya sama tetap menggunakan test point untuk masuk ke IDL mode 9008 namun menu yang dipilih pada tool nya adalah reset FRP sekarang kita cek dulu ini adalah Redmi 5A menggunakan versi MIUI paling baru yaitu MIUI 11.0 titik 2.0 sudah tidak ada update-an lagi dan kita akan cek lagi untuk akun MI nya kebetulan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet bisa kita lihat disini untuk wifi nya masih tersambung kemudian kita akan cek di bagian akun MI jadi untuk akun MI ini sifatnya adalah disable akun MI nya tidak bisa kita gunakan lagi perhatikan ada notifikasi seperti ini tidak dapat periksa info keamanan perangkat yang artinya akun MI nya sudah terdisable tidak bisa kita gunakan lagi sebetulnya tidak masalah akun MI tidak bisa kita gunakan yang penting akun Google tetap bisa kita login kan di aplikasi playstore teman-teman bisa mendownload aplikasi melalui playstore dan tidak perlu membutuhkan akun MI lagi oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota